Halo Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di pojok C Indai Seperti biasa yuk kita bikin resep yang enak, mudah dan bisa menghasilkan cuan Nah oke, jadi pertama didihkan air, kemudian siapkan 2 bungkus mie instan Ini aku pakai mie goreng ya Rebus sampai mengembang, jika sudah angkat kemudian tiriskan Selanjutnya, masukkan mie instan ke dalam wadah Tambahkan irisan 3 batang daun bawang, 2 buah wortel yang sudah diparut 2 butir telur Lalu tambahkan juga 7 sendok makan tepung terigu Selanjutnya, masukkan semua bumbu mie instannya Biar lebih berasa, disini aku juga tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Serta setengah sendok teh garam Kalau udah, langsung aja kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata ya Selanjutnya, siapkan loyang Kemudian oresi menggunakan sedikit minyak goreng Jika tidak ada loyang di rumah, bisa diganti menggunakan wadah plastik yang anti panas Selanjutnya, masukkan semua adonan Lalu kita ratakan Jika sudah rata seperti ini, langsung aja masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Kukul selama 30 menit dan gunakan api sedang Jika sudah matang, diamkan sampai dingin Kemudian keluarkan dari loyang Setelah itu, tinggal kita potong-potong sesuai selera Biar gak terlalu panjang, ini kita potong lagi menjadi 3 bagian ya Hasilnya padat, harum, dan juga jadi banyak Nah oke, jadi sekarang kita akan bikin dulu larutan tepung untuk bahan pencelup Larutan tepung ini bagusnya jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer juga Jadi aku mau kasih tips untuk larutan tepung yang takarannya pas Siapkan 7 sendok makan tepung terigu Lalu tambahkan 100 ml air Masukkan air secara bertahap sambil diaduk kayak gini Jadi kalau bunda mau bikin larutan tepung yang lebih banyak Takarannya bisa dikali lipatkan ya Oh ya, jadi kenapa ini airnya harus dimasukkan secara bertahap kayak gini Jadi biar tepungnya gak mengerindil ya Nanti tekstur larutan tepungnya bakalan halus dan juga lembut Jika sudah selesai, bisa kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya, siapkan tepung roti Ini adalah tepung roti yang selalu aku pakai dan andalan aku banget Yaitu tepung roti dari Foodshap Langsung aja kita masukkan tepung roti dari Foodshapnya ke dalam wadah Lalu celupkan nugget mie-nya ke dalam larutan tepung yang sudah tadi kita buat Kemudian balut menggunakan tepung roti dari Foodshap Tepung roti Foodshap ini terbuat dari roti tawar pilihan yang dipanggang dengan oven Dengan aroma yang harum dan cita rasa yang lebih renyah dan lembut Selain itu, tepung roti dari Foodshap ini cocok digunakan untuk nugget, kakinaga, risoles, kroket, ebikasu, chicken katsu, segala jenis ide jajanan crispy dan segala jenis ide jajanan frozen food Nugget mie ini cocok banget dijadiin ide jualan ataupun lauk sederhana di rumah Dan tahan satu bulan disimpan di freezer ya Oh ya bunda, aku juga mau kasih tips biar tepung rotinya gampang nempel dan gak buyar saat digoreng Jadi setelah kita balut menggunakan tepung roti kayak gini, bisa disimpan dulu di dalam freezer selama 1 jam Atau kalau bunda gak ada kulkas, bisa didiamin dulu di suhu ruang minimal 30-1 jam Jadi bakalan awet minyak juga karena minyaknya gak akan cepat kotor Nah setelah itu bisa langsung kita goreng deh Dijamin tepung rotinya gak akan buyar ya Oh ya bunda, jadi saat menggoreng kayak gini, gunakan api sedang aja Setelah matang, angkat kemudian tiriskan Tuh kan bun, minyaknya jernih banget Tepung rotinya benar-benar nempel dan gak buyar sama sekali Kalau mau kita jual, bisa kita kemas menggunakan styrofoam seperti ini Jual harga seribuan, untungnya banyak banget Tambahkan saus sambal kemasan, biar rasanya lebih nikmat Oh ya, jadi kalau bunda mau beli tepung roti food shape ini Nanti aku kasih link pemberiannya di deskripsi box ya Oke, kalau gitu cukup sekian videoku kali ini Sampai jumpa di next video Dadah, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax